Calon Haji Kelotor 6 Embarkasi Banjarmasin minggu siang mulai memasuki asrama Haji Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Meski sudah diimbau berulang kali, petugas masih saja temukan jemaah calon haji yang membawa benda-benda yang dilarak. Dari sekitar 200 koper, 13 diantaranya kedapatan membawa pemanas air dan rice cooker. Semuanya tadi sudah disulfing, sudah ditinggal semua, dan dikembalikan kepada panitia Kabupaten untuk dibawakan pulang diantar ke rumahnya masing-masing. Jadi tidak akan hilang barang. Dan sebelumnya juga ada ketemu beras, beras itu sampai 10 kilo lebih. Mungkin takut kalau kelaparan di sana. Padahal kita kan kartrin sudah, di Mekah sudah dapat 25 kali, Mekah di Madinah sudah 8. Saat ditanya petugas, jemaah pemilik koper mengaku khawatir. Fasilitas di Tanah Suci tidak mencukupi. Bahwa apa itu sampai kemudian? Bahwa spiral, spiral pemanas gelas. Spiralnya saja, bukan gelasnya. Tapi nggak boleh katanya Pak ya? Katanya nggak boleh. Waktu kemarin persiapan dikasih tahu nggak Pak? Dikasih tahu, tapi itu sudah ketiga kali ini kita bawa waktu umrah dua kali, ya nggak apa-apa. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, petugas menemukan 40 selop rokok dan botol parfum dari koper milik jemaah calon haji Kloter 32, Situ Bondo. Dia kita temukan di dalam tasahara, jemaah haji. Waktu proses metal detektor itu, akhirnya ini sudah hasilnya. Ini kita bawa ke mana? Kita bawa ke daerah, nanti kita serahkan sama keluarga. Aturan penyelenggaraan haji tahun ini diperketat. Panitia penyelenggara akan memeriksa betul apa saja barang bawaan jemaah. Ini sekaligus meminimalisir resiko pemeriksaan petugas Bandara Arab Saudi. Akbar Laksana, Sunimis Dananto, melaporkan untuk NER.